Halo Dimensi Lovers, kembali lagi bersama saya Diana, kali ini dengan pembahasan bahasa Inggris Ujian Mandiri Universitas Diponogoro tahun 2019 dengan kode soal 431 Oke, kita langsung aja ke soalnya Nah teman-teman, untuk soal UM Undip tahun 2019 ini dan untuk kode soal 431 Jenis soal yang keluar itu adalah Structure and Written Expression Dimana teman-teman itu ini kaitannya dengan Structure Bahasa Inggris kaitannya dengan Structure Dimana Structure itu teman-teman harus memilih mana yang benar Sedangkan Written Expression itu teman-teman harus memilih mana yang salah Nah untuk jenis soal yang pertama ini adalah Structure Jadi teman-teman harus memilih nih mana yang benar Ya, oke Ini langsung saja untuk nomor 41 sampai nomor 45 itu adalah Structure Ya, oke Nomor 41 Untuk nomor 41 sekarang kita lihat disini Kalimatnya itu seperti apa sih? Oh, kalimatnya itu Mango Trees Oh, Mango Trees itu adalah Subject Ya Sekarang kita lihat Subject dia verbnya mana nih? Oh, Covered Ya, Covered adalah verbnya Gitu kan Ini dia bentuknya Sentence with one clause Apa? Sentence with multiple clause Kita lihat, kalau misalnya sentence with one clause Berarti dia hanya ada satu subjek dan satu verb Nah, tapi disini kita lihat Dia ada verb yang lain Grow Ya Grow Dan can attain Nah, itu kan berarti verb yang keduanya Nah, kalau kayak gini Berarti ini tendanya itu sentence with multiple clause Nah, dimana kalau misalnya ada sentence seperti ini Berarti harus ada konektor nih Konektornya itu apa? Misalnya Nah, ini whose Ataupun ganti ya Atau kata ganti Whose, which, ya Dan when Gitu Nah, tapi disini kita lihat nih Fungsi masing-masingnya itu apa? Whose Whose itu dia untuk orang Ya Dia itu untuk orang dan kepunyaan Jadi kalau who Whose, whom Itu dia untuk menggantikan orang Sedangkan disini mango trees Gitu Nah, mango trees Kan benda ya Berarti Itu salah Kalau misalnya Jawabnya whose Gitu Whose itu untuk orang dan kepunyaan Misalnya The man whose child In the class Is my uncle Gitu Jadi Pria gitu Yang Anaknya Whose child Gitu Berarti anaknya Nah, nyanya itu kembali ke si The man itu Seperti itu Oke Nah, sekarang kalau Which Which itu digunakan untuk Menggantikan benda Atau situasi Nah, sekarang kan mango trees Adalah benda Oke, which is ini Berarti betul Nah, disini kan ada nih Ada pilihan Ada tiga ya Which are, which sama which is Nah Kita lihat disini Mango trees Itu plural atau singular Dia plural Ya Maka Yang betul adalah Which are Gitu Karena dia bentuknya Pasif Mango trees Which are densely covered Gitu Jadi Pohon-pohon mangga Yang dipenuhi Gitu Yang ditutupi Dengan Daun Gitu Ya Oke Kita lanjut Ke Nomor selanjutnya Nomor selanjutnya Itu Mengenai Apositives Ya Kalau teman-teman belum tahu Itu apositif apa Apositif itu adalah Aposisi Kalau dalam bahasa Indonesia Dia Jadi dia menjelaskan Subjek Nah, disini subjeknya apa Subjeknya adalah Penisilin Verbnya mana Verbnya adalah Came Into Ini tuh soalnya Kayak soal TOEFL ya Teman-teman ya Jadi kalau misalnya Teman-teman udah terbiasa Dengan soal TOEFL Maka akan Mudah juga mengisinya Nah Berarti kan disini Sudah ada Verb Kita lihat disini Sudah ada juga Subjeknya Nah Ini kalimatnya itu Dia hanya ada Satu close Gitu kan Karena gak ada Konektor nih Gitu Yang mengharuskan dia Menjadi multiple close Gitu Lebih dari satu close Berarti teman-teman Harus eliminasi Jawaban yang Mengandung verb Gitu Nah Ini berarti Eliminasi ini Ya kan Was noun Itu dia verb Berarti kalau disini Kalau disini Ditulis lagi Was noun Nah berarti Dia akan menjadi Double verb Gitu Nah Disini Itu penicillin Adalah sebagai Subjek Ada tandanya nih Teman-teman Koma Koma Nah kalau ada Tandanya kayak gini Berarti ini Harus diisi Dengan Aposisi Ya Apositives Nah berarti Cari disini Yang menunjukkan Noun phrase Yang menunjukkan Noun phrase Yang mana Ini dia Noun phrase Ya D E A C Itu semuanya Noun phrase Tapi kita lihat dulu nih Sebelumnya ini adalah Probably Probably Itu adalah Adverb Ya Nah Adverb Itu dia mengiringi Kata kerja Atau kata sifat Gitu Nah berarti Karena disini Gak boleh ada Kata kerja lagi Karena akan jadi Double verb Berarti cari Pengganti dari kata kerja Yaitu kata sifat Nah Berarti teman-teman Cari yang Noun phrase Yang diawali Dengan kata sifat Mana yang diawali Dengan kata sifat Itu yang C ya The best noun Antibiotic Nah kalau yang D Itu kebalik Gitu ya Oke Sekarang yang nomor 43 Disini jawabannya apa Do they need They need They are needed As they mean it Can be Oke disini apa sih According to some educators The goal of teaching Is to help students Learn what Bla 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 To know To live A well adjusted And successful life Oke disini What Ada kata-kata what Berarti disini Artinya adalah What disini Dia sebagai Objek Ya Apa Apa Gitu Nah berarti kalau misalnya Dia sebagai objek Maka Kalimat yang menyusun Setelahnya itu Harus merupakan Subject Dan Transitive Verb Gitu Dan kalimatnya Aktif Gitu Nah berarti Kalau yang C Itu kan udah jelas-jelas Kalimatnya pasif Berarti salah Gitu Nah kalau As they mean it Itu tidak dirilih Dengan S ya Harusnya Subject Verb Gitu Salah Can be juga salah Karena tidak ada Subjectnya Dan yang A juga salah Itu didahulih Dengan Verb dulu Nah yang betul Adalah yang B Jadi what They need to know To live A well adjusted And successful life Seperti itu Oke Kita lanjut Ke Nomor selanjutnya Nah Oke Ini tentang apa sih Oh more Oh berarti ini Kaitannya dengan Adjective Nih Ya Disini Ada Then Nah berarti Then disini Dia menunjukkan Adanya Komparatif Gitu Kalau komparatif Berarti ingat Kalau adjective Ada yang ditambahin Er Atau er belakangnya Atau ditambahkan More Di depannya Kalau ditambahin Er Itu untuk Short adjective Misalnya yang hanya Satu syllable Kayak gitu Kalau yang menggunakan More Itu dia yang Long adjective Atau lebih dari Dua atau lebih dari Dua syllables Nah Berarti disini adalah Detail Berarti more More detail Nah Yang ini salah Yang B kenapa? Karena dennya disebut C juga dennya disebut lagi Sedangkan disini dennya sudah ada Berarti more Itu Oke Selanjutnya Oke Selanjutnya disini Ini kalimat Kalimatnya ada Berapa close Caranya adalah Cara menentukan close Adalah ada subject Ada verb Gitu kan Oke Kita lihat disini Subjectnya mana Rainfall Adalah subject Apalagi disini Subjectnya Oh Sorry Abis subject Berarti ada verb Apa nih disini Verbnya Is Gitu kan Nah kemudian disini Ada koma Dan kita lihat Kalimatnya seperti apa It is one Oh berarti ini Membentuk close Lagi gitu Itnya sebagai subject Dan Isnya sebagai verb Oh berarti disini Ada dua close Nah yang harus diingat Kalau misal ada dua close Kayak gini Ada konektor Ada tambahan Gitu Nah Disini Mana nih Kira-kira konektor Yang sesuai Kalau why rainfall Inde desert is low Kalau why Itu dia biasanya Untuk bertanya Gitu kan Untuk pertanyaan Kenapa Ini udah jelas-jelas Jutu Nah kalau jutu Itu untuk Menunjukkan sebab Akibat Tapi setelah jutu Itu dia harus Diiringi dengan Noun phrase Bukan close Jadi gak boleh Bentuknya Rainfall In the desert is Karena dia Bentuknya close Gitu More Nah setelah More apa Gitu kan More itu Dia bukan connector Gitu Ya Oke Nah berarti disini Tinggal tersisa Despite dan although Despite dan although Memiliki arti Meskipun Walaupun Tapi Penggunaannya Berbeda Despite Itu setelah despite Bentuknya harus noun phrase Jadi kalau misalnya Setelah despite Bentuknya close Itu salah Maka tidak Menggunakan despite Nah yang betul Berarti although Karena although Setelah although Itu dia Closer Gitu ya Oke Untuk selanjutnya Ini nomor 46 sampai nomor 50 Itu teman-teman Menentukan Mana yang salah Oke Lanjut aja Disini itu Teman-teman Fokus Ke kata Yang Ditebalkan Ya Disini yang Ditebalkan Adalah Although Although Pure diamond Is Gak bilang Although Gak ada masalah ya Dengan although Karena dia bisa Ditaruh di depan Ataupun di tengah When Contaminated Ketika Terkontaminasi Gak ada masalah ya Oke Material With Other material It may Appear It-nya itu Kan kembali ke Pure diamond Berarti betul ya Singular Kata gantinya It Sekarang In Various Color Nah Disini ada Kata-kata Various Jadi kalau misalnya Ada Kata Various Many Gitu ya Some Terus setelahnya Itu adalah Countable Now Nah Berarti Disini Dia harus plural Ya Jadi Various Colors Gitu Maka yang salah Adalah Color Gitu Teman-teman Oke Selanjutnya Nomor 47 Langsung Fokus ke Yang Ditebalkan Kata yang Ditebalkan Are Disini Are Berarti Subjectnya Harus plural Benar gak? Dinosaurus Plural Oke Berarti benar Traditionally Classified Oke Ini pas Participle ya Karena Pasif Ada Are Kemudian But Betul ya Karena Dia Menggabungkan Antar Klausa Itu Ini Klausa Yang pertama Dinosaurus Are Classified Klausa Yang keduanya Adalah Apa Recent Evidence Suggest Ya Itu Subject Dan Fubnya Oke Berarti Betul Nah Sekarang Structural Kita Lihat Ini Skeletal 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 Structural Nah Kita Lihat Disini Ada N N Itu Adalah Konektor Parallel Same Structure Kita Lihat Sebelumnya Structure Itu Apa Oh Structure Itu Dia Noun Posture Noun Tapi Kok Disini Skeletal Structural Structural Itu Adalah Adjektif Nah Berarti Dia Salah Harusnya Setara Harusnya Bukan Structural Tapi Skeletal Structure Structure Berarti Yang salah Adalah Structure Oke Selanjutnya Nomor 48 Disini Ada Smile 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 Itu Noun Berarti Betul Oke Sekarang Kita Lihat Yang kedua Identify Kita Lihat Disini Apa Identify Kan Dia Probe Kan Kita Lihat Disini Can Be Observed Pas Participle Describe Pas Participle Ini Ada N Tinggal Tadi N Itu Harus Paralel Structure Jadi Kalau Misalnya Sebelumnya Itu Pas Participle Maka Sesudahnya Juga Harus Pas Participle Berarti Ini Salah Harusnya Identify Berarti Yang salah Ada Identify Oke Yang Nomor 49 Gross Human Hair Singular Berarti Betul At Rate Betul At Rate Of About Tidak Ada Masalah Of About One Half About Terus Diringi Dengan Noun One Half To One Inch One Inch Gitu Kan Nah Ini Ya Yang Salah Kenapa Karena Disini Rambut Manusia Tumbuh Rata Rata Gitu Kan Pada Ukuran Kira Kira Setengah Sampai Satu Inch Dalam Satu Bulan Nah Ini Harusnya In In A In A Month Berarti Yang salah Adalah E Oke Sekarang Soal Terakhir Kita Lihat Disini Food Additive Additive Disini Penambahan Zat Tambahan Makanan Is Any Chemical Nah Chemical Disini Fungsinya Noun Disini Juga Noun Nah Additive Ini Teman-teman Lihat Di kamus Dia Bisa Adjektif Bisa Noun Ini bisa Adjektif Bisa Noun Jadi Kalau misalnya Food Additive Berarti Additive Disitu Sebagai Noun Chemical Any Karena ada Any Chemical Terus Kemudian Tidak ada Noun Lagi Setelahnya Nah Berarti Chemical Disini Itu Noun Nah Berarti Ini Betul Dead Food Food Disini Sebagai Subject Lagi Karena Ada Ini Dead Manufactures 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 Intentional Add Nah Intentional Harusnya apa? Karena Food Manufactures Intentional Add Nah Intentional Add Add Disini Verb Nah Jadi Kalau misalnya Mau keterangan Terus kemudian Diiringi Dengan Verb Berarti Disininya Nggak boleh Adjektif Ini Additional Disini Adalah Adjektif Harusnya Apa? Harusnya Adverb Harusnya Intentionally Gitu Jadi Harusnya Disini Add Adverb Maka Yang salah Adalah Intentional Gitu Ya Oke Itu dia Penjelasan Untuk Soal Bahasa Inggris Undip Tahun 2019 Kalau di Soal 431 Nah Selanjutnya Teman-teman Bisa belajar Sendiri Contoh Soal Lainnya Dari Google Dan Bisa Lihat Kembali Ke Video Ini Untuk Belajar Lagi Selamat Berarti Good luck Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See you Sampai 2 2 3 2 3 Terima kasih.